Gubernur Aceh Nova Iransyah meresmikan pengoperasian kembali perpustakaan wilayah Aceh di kawasan Lamyong, Banda Aceh, Selasa 22 Maret 2022. Sebelum itu, operasional gedung pustaka terbesar di Aceh itu dipindahkan sementara karena gedung puswil tersebut sedang dalam masa pembangunan. Nova mengatakan, pustaka adalah sarana pembantu dalam menambah minat baca masyarakat, di mana perpustakaan menjadi salah satu media masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan dan menjadi penentu kemajuan bangsa. Ada pepatah, buku adalah jendela dunia. Karena itulah, pustaka hadir sebagai tempat akses informasi, sumber pengetahuan, dan penguatan literasi setiap masyarakat. Ia berharap kehadiran perpustakaan wilayah Aceh di gedung baru tersebut bisa menarik minat masyarakat untuk berkunjung, sehingga bisa meningkatkan semangat masyarakat dan lebih gemar membaca. Sementara itu, Kepala Tinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra, mengatakan, perpustakaan wilayah Aceh akan dibuka setiap harinya atau mulai Senin hingga Minggu, yaitu pada setiap jam 8.30 sampai dengan 16.45 sore. Layanan administrasi akan dibuka pada Senin hingga Jumat, serta pada hari Sabtu dan Minggu hanya pelayanan umum selain administrasi yang diberikan. Selain itu pula, Puswil Aceh mempunyai unit layanan perpustakaan keliling, di mana tujuh unit mobil pustaka yang melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah sesuai dengan jadwal dan mengunjungi tempat keramaian pada hari Sabtu dan Minggu. Puswil Aceh tentu juga menyediakan buku berbentuk fisik dan digital. Selain itu, lanjut Edi Yandra, Puswil Aceh mempunyai lima layanan ruang baca. Ada ruang baca umum, agama, referensi, remaja, dan juga ruang baca anak.